Halo teman-teman, Aksara Agroinfarm Pasti teman-teman akan tetap memperhatikan sampai akhir video ini Kita akan mengupas habis dari apa itu karantina dalam budidaya jamerah Kenapa itu perlu dilakukan karantina dalam budidaya jamerah Lalu tanaman seperti apa yang perlu kita lakukan karantina Dan sampai kapan karantina ini perlu kita lakukan Tetap tunggu penjelasan dari kami pada video kali ini Silahkan untuk subscribe bagi yang belum subscribe pada channel Aksara Agroinfarm Ya teman-teman Aksara Agroinfarm Kali ini Aksara Agroinfarm kembali pada episode budidaya jamerah secara organik Kali ini kita akan membahas atau berbagi pengalaman tentang karantina terhadap polybag jamerah Kami ini Jadi kami ini Ini dari tanaman jahe merah angkatan pertama yang kami tanam Itu kami semai di bulan Maret 2021 Lalu di bulan Mei kita melakukan pindah tanam Sehingga ini teman-teman saudara seangkatannya Jadi kali ini di tanggal 26 Oktober 2021 Ini sudah masuk usia 5 bulan Artinya di awal masa generatif atau pembesaran rimpang Pada video sebelumnya Silahkan bagi teman-teman yang belum menyaksikan Silahkan kita sudah memberikan liputan tentang pengalaman kami Apa penanganan saat jahe merah itu memasuki usia 5 bulan Itu sudah kita ada pada video sebelumnya Nah kali ini kita khusus akan melakukan yang namanya karantina Nah apa itu karantina di budidah jamerah Jadi gini teman-teman Kita sempat singgung pada video sebelumnya Bahwa ada beberapa tanaman polybag kami ini Yang pertumbuhannya relatif lebih lambat Atau lebih pendek dibandingkan tanaman yang lainnya Yang seusia Ini kan terlihat betul dari kamera kami ini Ini relatif lebih pendek Nah lalu warna daunnya itu juga kelihatan berbeda Relatif ini lebih hijau kekuningan Tapi kalau yang set itu hijau tua teman-teman Nah dari fisik ini Kita kemarin langsung mengindikasikan Wah pasti ini ada sedikit gangguan yang tidak beres Sehingga kami cek medianya Itu ada beberapa uret Lalu kita melakukan pemisahan tersendiri Itu yang kita sebut dengan karantina Kenapa kita harus karantina Jadi begini Uret ini Ya alhamdulillah Kita melakukan buddha ini di media polybag Jadi perkembangan atau penyebaran uret ini Tidak terlalu ekstrim Bila kita menanam jahe merah ini di lahan Sehingga dia cukup Area ini terbatas di media ini saja Nah Baik itu nanti telurnya itu menetas Dan membesar pertumbuh kembang Itu juga hanya di medianya Satu media polybag ini saja masing-masing Nah Lalu Jadi Siapa yang di karantina Sudah kami jelaskan tadi Itu jahe merah yang pertumbuhannya Lebih pendek Warna daunnya juga hijau kekuningan Lalu kenapa di karantina Diakibatkan karena adanya Uret yang mengganggu Pertumbuhan Menghambat pertumbuhan jahe merah Lalu Nah ini yang akan kita bahas Sampai kapan Ini kita karantina disini Jadi Kita akan karantina disini Sampai Pertumbuhannya normal Artinya warna daunnya sudah mulai normal Lalu kita akan cek nanti di media Di dalam medianya ini Kita akan buka-buka dikit Apakah masih ada uret Kalau sudah tidak ada Dan pertumbuhannya sudah mulai normal Warna daunnya sudah mulai hijau tua Maka akan kita kembalikan lagi ke Rombongan teman-temannya Saudaranya yang lain Yang pertumbuhannya insya Allah Lancar sampai nanti panen Nah Lalu Pasti teman-teman bertanya ini Apa yang warna putih-putih ini Yang kami Berikan di Media polybag yang kami karantina Jadi begini teman-teman Berhubung kami melakukan budidaya jahe merah ini secara organik Jadi Yang sifatnya organik itu memang sebaiknya antisipatif Kami kemarin sudah melakukan penanganan antisipasi sebelumnya Yaitu melakukan pengocoran Yang pertama kita melakukan pengocoran Dengan rendaman Tembakau Tembakau yang hitam itu Lalu Kita tambahkan dengan bawang putih sepulsiung Yang ketiga Kita dengan buah maja Satu setengah putih Nah jadi Semua itu kita Hancurkan Lalu kita rendam dengan air Sepuluh liter Nah dari situ Kita lakukan pengocoran di Media ini Secara Rutin Misalkan tiga hari sekali Nah Ternyata Setelah itu Sudah berkurang Tapi masih ada Nah Akhirnya penanganan berikutnya Kita memberikan Atau menabur Dolomit Jadi kita menabur Dolomit Merata di bagian atas media Seperti ini Tujuannya agar Pertumbuhan Perkembangan Uret ini Lebih Apa ya Lebih Lebih terbatas gitu Seperti itu Nah Jadi Ini metode Dua metode Kami Secara organik Menangani Khususnya Adanya uret Di media Polybag Jai Merah Jadi kalau kita bicara Uretnya sendiri Itu sebenarnya Proses yang sangat normal Teman-teman Jadi uret itu Biasanya muncul Atau Muncul ke permukaan Atau Bertelur lah Setelah bertelur Telurnya itu tumbuh Itu di bulan Oktober dan bulan Maret Setahu kami Itu untuk Menghabisi 100% Uret Di media Tanam itu Tidak mungkin Nah Kami juga Tidak akan Mempraktekan Penanganan uret ini Dengan menggunakan Pupuk sintetis Kimia pabrik Karena kenapa Karena kami tetap Memegang prinsip Bahwa Pemerata Perawatan Pemeliharaan Bahkan sampai Penanggulangan Pencegahan Sampai seperti ini Itu tetap menggunakan Cara-cara organik Kita mengoptimalkan Apa yang ada di Sekeliling kebun kita Nah Uret ini Sifatnya tidak akan Habis kita Tangani Makanya Kita harus Dapat Mengevalasi Untuk kedepannya Untuk berhidayat Penanaman kedepannya Ini Apa langkah-langkah Yang kita Apa Kita harus Perbaiki Nah Yang pertama Jadi Kita tetap akan Menggunakan Polybag Karena itu akan Membatasi Pergerakan Distribusi uret Ke Media tanam Yang lain Yang kedua Kita akan Lebih Menyempurnakan Proses Fermentasinya Jadi Mohon izin Teman-teman Jadi Polybag yang kami Karantina ini Sebenarnya dibandingkan Dari Polybag kami yang Angkatan pertama Sejumlah 620 Ini paling Hanya sekitar 20 Teman-teman Ini 20 Lalu yang bagian ini Sekitar Masih ada 610 Jadi Kalau melihat Prosesnya Fermentasinya Itu Alhamdulillah Relatif Sangat sedikit Yang kami Karantina Nah Jadi Kita tetap akan Menyempurnakan Atau memperbaiki Pada Pus tanaman Mendatang Dengan cara Setelah Fermentasinya itu Lebih sempurna Kita akan Mengiling terlebih dahulu Media tersebut Baik itu Kotoran hewan Maupun yang lain Kedalam mesin Pengiling Nah Setelah Kita Yang sudah besar Ataupun telur Uretnya itu Sudah hancur Sudah mati Nah setelah itu Baru Kita Masukkan Kedalam polybag Untuk Pindah tanam Jahe merah Jadi mungkin Tiga poin itu Yang akan kita Aplikasikan Pada Musim tanam Yang selanjutnya Dan Secara Manusiawi Sebenarnya Kita Juga Jangan terlalu Stress Dengan adanya Uret ini Karena Dengan serangan Uret Di media Polybag Yang jumlahnya Relatif Jauh lebih sedikit Dibandingkan Yang lain Tapi kalau Energi kita Menjadi Terlalu fokus Disini Kita terlalu Stress Atau Terlalu ini Nanti akan Mengganggu Justru Kalau dari kami Pribadi Ya sudah lah Uret ini Kita berikan Makanan Dari Jahe merah Atau media Di jahe merah Seperti ini Kita cukup Karantina Tapi kita Cukupkan Disini saja Sementara Yang lain Biarkan Tumbuh Sehat Besar Rimpangnya Sampai Panen Ya mau Nggak mau Yang namanya Kita berorganik Bahkan Menggunakan Sintetis Kimia Pabrik pun Pasti Akan Menghadapi Dengan Tantangan Adanya Uret Ya Bagaimanapun Ini juga Merupakan Ujian Kami Dalam Menangani Secara Organik Terhadap Serangan Uret Nah kami Kami juga Akan Tunjukkan Kita juga Melakukan Karantina Di bagian Ujung Kebun kami Kami sudah Melakukan Pemisahan Sendiri Kurang lebih Disitu Ada Berapa Sembilan Kalau Nggak Salah Nah Di ujung Sini Tampak Jelas Ya Teman Sama Seperti Yang Karantina Tadi Pertumbuhannya Terhambat Tidak Seperti Yang Sedaranya Yang Lain Ini Yang Sehat Sementara Ini Yang Lagi Serang Nurat Kita Karantina Cukup Spasi Jarak Seperti Ini Insya Allah Sudah aman Lalu Kita Sudah Tadi Pagi Taburi Dengan Dolomit Jadi Ini Akan Kita Rawat Lebih Intensif Kita Taburi Dolomit Semoga Perkembangannya Semakin Lebih Baik Kedepannya Mungkin Itu Teman Tentang Penanganan Apa Penjelasan Dari Kami Tentang Karantina Jahe Merah Di Budidaya Kebun Kami Ini Terima Kasih Waktunya Semoga Dapat Memberikan Manfaat Bagi Teman Teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Rahar Jauh Itulah Cita-cita Kita Semuanya Sebagai Petani Nusantara Cita-cita